Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa kali ini aku mau berbagi ide jualan dimsum yang ekonomis tapi rasanya tuh tetep daging banget Ini cocok banget untuk jadi ide jualan teman-teman karena bahan-bahannya tuh super ekonomis Dan aku bakal share resep chili oil serta juga saus mentai ini cocok banget dipadukan dengan dimsum Nah yang mau tau gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya disimak videonya sampai habis ya Oke pertama aku mau buat chili oilnya dulu ini ada 120 gram cabai kering yang aku blender Kasar dan juga agak sedikit halus seasoning dengan garam 1 sendok teh full gula 1 sendok teh Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan juga penyedap setengah sendok teh Panaskan minyak sebanyak kurang lebih 150 ml Tambahkan dengan bawang putih yang sudah digeprek sebanyak 3 siung ini sebelumnya sudah aku cuci bersih Daun salam 2 lembar, kapulaga 5 buah, bunga lawang sebanyak 2 buah dan juga kayu manis Jangan lupa ketumbarnya 1 sendok makan terus ada juga lada hitam sebanyak 1 sendok teh Semuanya ini dimasak dengan api yang sangat kecil sambil diaduk-aduk kayak gini ya Nanti kalau dia sudah berubah warna bumbu-bumbu rempahnya ini berarti ini sudah bisa diangkat minyaknya ini Nah disini aku pakai saringan ya minyaknya yang tadi sudah dimasak ya selagi panas langsung dituang aja Kedalam cabai keringnya biar nanti cabai keringnya itu mateng ya Jangan lupa untuk diaduk-aduk biar semua bumbu-bumbu garam, gula, dan penyedapnya itu larut Nah jangan lupa buat dikoreksi rasa kalau masih ada yang kurang Tambahkan lagi seasoningnya ini sesuai selera garam, gula, penyedap, dan juga kaldu jamurnya Ini aku udah siapkan daging ayam sebanyak 300 gram dan juga kulit ayam 200 gram yang sudah digiling Nah ini rahasianya dimsum ekonomis tetapi rasanya tuh tetap enak ya Dan juicy banget kalau pakai kulit ayam ini pokoknya jadi lebih gurih dimsumnya Langsung dimasukkan aja semuanya ini ke dalam wadah yang lebih besar Tambahkan dengan bawang putih sebanyak 3 siung yang sudah dihaluskan Lalu ini ada seasoningnya garam, gula, lada bubuk, dan juga kaldu jamur sudah aku tulis Kecap asin 1 sendok makan Saus tiram 1 sendok makan Minyak kuijen sebanyak 2 sendok makan 1 butir telur Kemudian semua bahan dan bumbunya ini diaduk sampai merata Aku juga tambahkan udang sebanyak kurang lebih 50 gram yang dicincang kasar Terus diaduk lagi tambahkan dengan wortel sebanyak 1 buah yang sudah diparut Sisakan sedikit nanti untuk topping dimsumnya Nah ini kemudian aku tambahkan dengan tepung tapioca sebanyak kurang lebih 16 sendok makan ya Aku pakai takaran sendok 1 sendok full Kemudian ini diaduk lagi sampai rata Ini dia adonan dimsum yang sudah jadi bisa disisikan terlebih dahulu Kalau teman-teman mau coba koreksi rasanya bisa digoreng sedikit aja adonannya ya Dimsumnya ini mau aku bentuk ke dalam kulit dimsum Ada rumput laut dan juga ini ada kulit tahu Nah untuk rumput lautnya aku pakai yang kemasannya besar kayak gitu Terus aku potong-potong kecil Terus aku mau cetak bulat ya Ini untuk ukurannya aku samakan aja dengan kulit dimsumnya Langsung aja diisikan dengan adonan dimsum sebanyak kurang lebih setengah sendok makan Untuk takarannya terserah bebas Teman-teman mau jual berapa karena aku mau jual 2000 Jadi aku cukup segini aja gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil Atau teman-teman mau timbang itu lebih bagus ya biar sama rata semua Nah tinggal dilanjutkan aja semuanya Sampai semua kulit dimsumnya Kulit norinya dan juga kulit tahunya ini habis terisi oleh adonan dimsum Nah kalau untuk lembaran yang kulit tahunya Ini juga sama aja adonannya sekitar aku ambil setengah sendok makan Terus tinggal digulung kayak gini Untuk perekatnya ini aku menggunakan nori yang tadi bekas potongan pas kita nyetak bulat itu ya Nah ini aku beri sedikit air supaya dia menempel Sekarang tinggal kita kukus sebelumnya ini udah aku panaskan kukusannya Terus aku olesi minyak supaya gak lengket bawahnya ini Kukus selama kurang lebih 15 menit Kalau ngukus dimsum tuh gak perlu terlalu lama ya Nah ini dia sudah matang tinggal diangkat aja Teman-teman bisa lihat Kalau diolesi minyak dia jadinya gak menempel di dasar kukusannya ini Nah ini dia semua dimsum yang sudah matang ya Ini aku mau coba belah dulu Nah ini tuh bener-bener lembut, kenyal, terus tuh daging banget isinya Ini dimsum ekonomis dengan rasa yang premium banget Nah ini tuh kelihatan kan kenyal gitu Sekarang aku mau bikin saus mentainya Ini ada 4 sendok makan saus sambal Terus aku tambahkan dengan 3 sendok makan mayonese Dan juga aku tambahkan dengan boncabe sebanyak 1 bungkus Terus lanjut tinggal diaduk-aduk aja sampai merata Ini aku bikin saus mentai yang ekonomis juga Saus mentainya udah jadi Tinggal ditaruh aja ke atas dimsumnya satu persatu Untuk toppingnya ini aku tambahkan lagi dengan nori ya Potongan nori yang tadi bekas kita gunting gitu Terus tinggal aku torch sebentar untuk mengeluarkan aroma smokey-nya Nah ini tinggal ditata aja ke dalam plastik nikah seperti ini Karena aku nggak ada, plastiknya juga belum beli Jadi aku taruh chili oilnya ini di dalam cup kecil kayak gini Kalau teman-teman mau lebih ekonomis lagi bisa dipungkus ke dalam plastik kecil Untuk chili oilnya Ini enak banget dimsumnya Kalau disajikan dengan chili oil bener-bener berasa Pedas dan juga sangat gurih Perpaduan antara dimsum saus mentai dan juga chili oil tuh bener-bener perfect banget Gurih ketemu yang pedas jadi tuh nagih banget ya Teman-teman wajib banget coba Untuk cemilan ataupun bisa dijadikan juga sebagai ide jualan Dijamin lah ris manis banget Nah untuk semua teman-teman yang sudah menonton Terima kasih banyak Semoga suka sama videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton